Bagi beberapa orang, membuat channel youtube menggunakan hp itu adalah hal yang cukup sulit. Memang sih ada benarnya, tapi bukan berarti mustahil kan? Nah, di video kali ini saya akan memberikan rekomendasi aplikasi buat para youtuber yang pakai hp. Nah, ketika sobat ingin membuat sebuah channel, tentu sobat harus memiliki sebuah video. Beberapa smartphone di luar sana memiliki aplikasi perekam layar bawaan. Tapi apalah daya jika kita hanya memiliki smartphone tanpa perekam layar? Tenang aja sob, ada V Recorder. V Recorder adalah sebuah aplikasi perekam layar yang bisa merekam layar hingga resolusi 1080p dengan hasil rekaman yang cukup memuaskan. Ya, walaupun harus bayar sih, tapi sederhana sobat bisa merekam di resolusi 720p. Yang mana resolusi ini tidaklah buruk untuk ukuran sebuah channel baru. Selain itu, V Recorder juga memiliki beberapa fitur yang pastinya akan sobat butuhkan saat melakukan perekaman. Sayangnya, aplikasi ini tuh punya watermark. Kalau sobat ingin menghilangkan watermarknya, sobat bisa berlangganan pada aplikasi ini. Nah, kebetulan juga video ini direkam dengan menggunakan V Recorder. Bagaimana hasilnya? Silahkan komentar di bawah. Setelah mendapatkan videonya, tentu sobat harus mengeditnya. Di sini saya merekomendasikan aplikasi Kain Master. Fitur di aplikasi ini tuh melimpah banget sob. Bisa dibilang lengkap lah. Tapi sayangnya, sama seperti V Recorder, aplikasi ini tuh punya watermark. Kalau sobat tidak suka dengan watermarknya, sobat bisa mengeluarkan uang lebih untuk berlangganan pada Kain Master. Tapi kalau nggak, ya nikmatin aja sob. Fiturnya lengkap kok. Nah, ketika sobat selesai mengedit dan akan mengupload videonya, ada baiknya sobat memberikan thumbnail pada videonya agar dapat lebih menarik minat penonton. Di sini saya merekomendasikan Pixel Lab sebagai aplikasi untuk membuat thumbnail sobat. Dengan menggunakan aplikasi ini, sobat bisa dengan cukup mudah mengedit foto agar dapat diriikan thumbnail. Hanya saja, interface dari Pixel Lab itu sendiri cukup rumit. Jadi ketika ingin mengedit foto menggunakan aplikasi ini, sobat perlu sedikit persiapan dan latihan. Walaupun begitu, yakin aja, aplikasi ini tuh dewa banget sob. Setelah mengupload videonya, tentu sobat masih harus memantau channel maupun video sobat agar tidak terombang ambing di lautan YouTube. Oleh karena itu, saya merasa sobat harus memiliki aplikasi ini. Namanya adalah YouTube Studio. Aplikasi ini tuh bisa di-download di Playstore dan bisa diakses di mana saja, kapan saja, sesuai keinginan sobat. Melalui aplikasi ini, sobat bisa memantau beberapa hal yang terjadi dengan channel sobat. Misalnya, memantau jumlah subscriber baru, melihat jumlah like, membalas komen, dan lainnya. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Ingat ya sob, semua aplikasi yang saya rekomendasikan tadi itu ada di Playstore dan bisa di-download secara gratis. Baiklah, kalau begitu, saya pamit undur diri. Jika lo misalnya sobat merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke sahabat dan keluarga. Kalau misalnya suka, silahkan klik tombol like dan kalau ada yang salah, silahkan komentar di bawah. Oke?